Hai nih latih merpati FS di sore hari belum nanti namun tidak simakannya kacang nah ini karena ininya agak sedikit kurang untuk IQ nya sedikit kurang nah ini membuka aku sendiri tuh tuh eh jadi saya nggak apa menggunakan botol karena ini enggak terlalu cerdas untuk apa sih otaknya ini kurang cerdas karena ini merpati hias bukan merpati balap atau merpati kolong jadi kemungkinan ada kekurangan sedikit kekurangan di IQ atau kecerdasannya jadi mau nggak mau jadi enggak semakanya seperti ini satu-satu nah ini nge-buka parunya nih dengan sendiri tuh tuh kita masukin tuh kelihatannya tuh dia nge-buka sendiri tuh kadang dia juga ngetutup dan berusaha ngebrontak nah ini kacang sudah jadi jangan terlalu banyak kadangnya saya memberikan jagung juga nih Oh ini kalau merpati apa balap atau merpati kolong usia segini biasanya rata-rata sudah bisa makan sendiri nah ini belum dikasih botol pun waktu saya kasih beli botol dia nggak mau masuk ke lubang botolnya jadi kemungkinan IQ nya kurang jadi mau nggak mau harus seperti ini Oh ini mau buka nah toh mau buka nah kita masukkan satu-satu nah untuk ini responnya udah bagus nih Oh dia udah mengenali tangan di tangan kiri mungkin ya dong ini udah nurut ini yang saya suka dari merpati kipas ini yaitu dari kakinya ada bulu-bulunya nih terus juga warnanya juga bagus nih terus juga ini karena saya rajin memberi minyak ikan jadi bagian ini juga halus halus lembut jadi seperti merpati balap tuh cuman karena memang dari bawaannya ya si karakter walaupun saya memberi vitamin tapi masih tetap aja apa namanya untuk kecerdasannya sangat kurang waktu dulu apa anak kan si Raja Pukul usia segini tuh jadi dia ke botol itu udah responnya bagus saya kesini dia langsung respon kalau ini nggak dia hanya seperti pada umumnya merpati yang kelaparan mencari tangan tuh jadi berharap nah ini pun kalau dikasih seperti ini dia nggak ngebuka paru nah sedangkan waktu yang merpati balap saya buat FM itu dia ngebuka paru Nadia malah mencari jelasnya tuh jadi sedikit nggak jelas mungkin IQ nya kurang cuman kalau seperti ini ya memang wajar ya Nah kalau ini emang udah bagus nih ini kebetulan udah saya kasih makan nih bagian temboloknya juga sudah besar udah banyak nih udah banyak wajiannya udah banyak terisi jagung sama kacang tanah kalau kacang tanah saya beri 10 butir nah ini kebanyakan jagung tahu untuk minum pun kalau seharusnya usia segini udah bisa minum tapi Oh itu mau tadi nggak mau cuman nggak ngerti ya ini karena faktor ketidak sengajaan mungkin jadi dia ini haus jadi caranya itu seperti ini jadi saya harus menggunakan tangan dulu nih ini yang nah seperti ini baru saya masukkan ke sini dia baru mau minum dong dia minum nah minum baru minum nih kecerdasannya sangat dibawa rata-rata jadi saya harap maklum barang ini merpati kipas saya jenuh atau lagi bete atau lagi kabut saya juga ngeliatin mandeng ini merupati kipas bapaknya nama hidupannya hidupan bertina jadi enak enggak tahu nih kalau jantan saya latih FF kalau gagal saya jiringkan secara keras ini aslinya dia ini haus cuman nggak bisa minum harus saya pegang dulu ininya seharusnya harus pakai pelit Hai aduh mau buka jadi dia itu berontak susah ini padahal dia mau minum nih tuh nanti kalau udah masuk ke sini dia langsung minum gluk 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 dan dia terfokus dengan apa namanya tangan tangan saya nih dia maunya dengan tangan tapi kadang ditarik dia berontak nih nah nah posisinya kurang kurang nyaman Oh minum ini minum sendiri ya ngambil minum sendiri tuh tuh gluk 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 Hai harusnya pada umumnya kalau merpati yang balap ya pengalaman saya itu usia segini nih udah bisa minum sendiri jadi taruh seperti ini saya cukup celupkan sedikit nanti dia paham dan ngerti nah kalau ini enggak tahu sih juga baru nih pengalaman pertama ya punya merpati kipas terus saya buat FF nih ya jadi ada maklum jadi saya juga mempelajari karakter dari merpati kipasnya sendiri nih nanti apakah bagus atau tidak nih ya cuman kalau dari respon sih nih temen-temen bisa nilai sendiri nih nah dia fokusnya ke tangan Oh udah lumayan bagus nah kita coba saya berdiri ya saya coba berdiri mantap ternyata memang bagus nih ya jadi kabar gembira juga nih ya dia pasti senang nih kalau bawa merpati seperti ini ya kita coba di busap naik turun seperti ini wuuh ini udah agak keberatannya karena ini apa bagian temboloknya itu udah saya isi dengan jagung sama kacang ini untuk melatih saja nih wuuh mantap ini mudah-mudahan nanti bisa dibawa ke lapangan mungkin kecapean ya lumayan nih temen-temen eh eh jadi bagus ya untuk respon lumayan bagus nih ada peningkatan dari hari ke hari nanti saya update lagi untuk perkembangannya nih eh merpati kipas ini kayaknya sih betina saya maunya si jantan kalau dari ininya betina nih tuh bagian kepalanya betina menunjukkan betina tuh soalnya ininya datar enggak tinggi bagian ujung ininya nih ini betina saya maunya si jantan ya mudah-mudahan jantan cuman kalau ini sih bukan prediksi ya maunya saya ini jantan tapi ini kalau dari prediksi ini betina tuh nggak apa-apa lah betina juga nanti saya pasangin dengan merpati yang biasa atau merpati merpati balap nih agar bisa digiringkan cuma nanti kan biar bisa tahu nih gimana sih rasanya merpati hias atau merpati kipas ini digiringkan nah kalau untuk hidup aja kan itu udah dewasa jadi saya membutuhkan waktu yang sangat lama proses yang sangat lama kenapa karena yang satu sifatnya masih liar jadi saya harus jinakan dulu yang kedua terus udah terlalu berumur umurnya sudah terlalu ketuaan jadi ya mau nggak mau memakan waktu proses yang sangat lama cuman di video sebelumnya itu yang putih bapaknya yang ini udah giring giringnya bagus giringnya keras cuman untuk respon ke betinanya masih kurang karena nggak dilatih dari kecil beda dengan merpati balap kalau memang bawaan dari merpati balap walaupun usianya sudah tua dia sudah ada insting naluri balapnya terus bagian instingnya tuh kuat jadi sangat mudah dilatih beda dengan merpati hias jangan merpati umahan atau merpati liaran memang sedikit membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa oke teman-teman mungkin itu saja update nih merpati hias menjadi kipas nih mudah-mudahan nanti kelak dewasa bisa saya latih saya bawa ke lapangan nih cuman kalau segini kan udah lumayan nih udah ada respon-respon dikit dengan pelui oke sekian saja video dari saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh